Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita Aceh Saudara di penghujung segmen pertama tadi sempat disampaikan oleh Pak Ayub Kita dihimbau untuk tetap menjaga alam ini Pak ya Supaya sumber baku air kita itu tetap ada Karena sampai saat sekarang ini hanya satu sumber air baku kita yaitu air yang ada di Kurung Aceh Sungai Kurung Aceh Pak ya Nah jika ini bermasalah tentunya juga pasokan air untuk masyarakat juga terhambat Jika hujan misalnya kemudian kemarau terjadi ini menjadi sebuah persoalan Tapi PDAM sepertinya punya solusi-solusi Sebelum kita bicara tentang peningkatan strategi apa yang kemudian akan dilakukan Sampai saat ini persoalan apa yang kemudian kita hadapi Pak? Kalau persoalan yang paling besar saat ini kan belum meratanya air seluruh kota Ada wilayah-wilayah kota yang airnya bagus, airnya bersih, airnya lancar mereka dapat 24 jam Sebahagiaan yang lain mungkin di ujung-ujung pipa kita seperti di Meraksa, di Lampulo Di Dayah Baru, Dayah Gelumpa Berbatasan nih Pak ya, di Saruko Iya mereka cuma ada geliran dapat air malamnya aja Malam-malam Tapi kan bicara seharusnya air itu kan kita punya pelayanan PDAM itu harus kriterianya harus 3K Apa itu Pak? 3K yang pertama itu kuantitasnya cukup Berarti jumlah air yang masyarakat dapat cukup Kemudian K keduanya, kualitasnya bagus Akhirnya harus air minum, nggak boleh air mandi Karena PDAM itu kan perusahaan daerah air minum, bukan air mandi Itu pun ada kriterianya lagi, kita harus merujuk pada permain case nomor 5 Kemudian K yang ketiga itu kontinuitas Artinya setiap masyarakat mau air, mereka harus dapat Mereka buka kran pagi, paginya ada air Kita secara operasional kita sudah 24 jam Instalasi kita beroperasi 24 jam Walau saat PLN mati sekalipun, kita tetap beroperasi Sayangnya di pelayanan kita belum seperti itu Masyarakat-masyarakat yang tinggal di ujung-ujung pipa kita Mereka belum dapat 24 jam Mereka selalu komplain, katanya baru dapat air Kalau sudah malam hari Kalau sudah malam, bahkan mereka harus tunggu sampai jam 2 malam Di pusat kota sudah pada lelap, mereka menengke Ketika orang tidur semua, baru mereka dapat air Sebenarnya ini terjadi, pertama karena orang-orang yang Hampir semua pelanggan kita menggunakan mesin penghisap sendiri Semua pakai sanju, semua pakai dap, semua orang nyedot Ini sebuah kayak buah simalakama juga Kalau mereka tidak pakai dap, tidak pakai sanju, mereka tidak dapat air Justru kalau mereka pakai pun Mungkin mereka dapat, yang lain tidak dapat Ini yang coba kita kurangi Tahun ini kita membangun Buster Pump Jadi kita kembali memberi tekanan di pipa kita Supaya kita berharap masyarakat tidak perlu menyedot lagi Pertama akan memeratakan air Kedua, masyarakat bisa lebih murah Karena tidak perlu bayar listrik tambahan Sudah bayar air, mereka bayar listrik lagi Dan itu lebih mahal Kalau mereka bayar air 50 ribu, mungkin untuk listriknya 100 ribu Mereka harus bayar lagi Jadi untuk penggunaan air, mereka bayar listrik airnya 50 ribu Tambah listrik 100 ribu Jadi 150 ribu mereka bayar sendiri Tapi ini menjadi dilema buat kita Karena ketika kita minta masyarakat tidak pakai sanju Kita harus pastikan mereka dapat airnya Kalau tidak percuma, mereka nanti akan pakai sanju lagi Nah ini mungkin masalah utama dari kita Kemudian sanju ini juga berpengaruh Karena rata-rata masyarakat kita itu pakai air dari dua sumber Yang sanjunya satu Mereka pakai sumur, mereka pakai air PDAM Lalu digabung Ya digabung dalam satu sistem Nah ini mempergeruh Membuat air kita tidak terjamin lagi Karena kadang-kadang Saat disedot oleh tetangga Kran sanju kita terbuka Mereka ikut nyedot air sumur kita Yang mungkin bau, yang mungkin kuning Kasus seperti ini dalam tanda kutip Persoalan seperti ini sering dilaporkan Pak? Ini sering kali terjadi Sering kali terjadi bahwa masyarakat Kemarin baru Kemarin baru kasus baru Kebetulan teman saya, teman SMA Dia WA saya kirim-kirim foto air Air bak yang warna kuning Bau Hari Minggu Saya langsung forward ke staff Mereka langsung ke lokasi Dan mereka temukan bahwa itu bukan air PDAM Ibu itu menyedot air sumurnya sendiri Waduh Ini baru-baru terjadi kemarin Langsung kita suruh Kita minta pegawai kita untuk ke lapangan Jadi mereka lupa Si ibu lupa Pelangannya lupa Lupa menutup kran yang berhubungan dengan sumur Ya mungkin biasanya air sumur itu digunakan untuk Untuk Nyirap Untuk uji mobil Dia telepon Ayuk Dia panggil Ayuk Mana teman SMA Ini saya selalu kebagian air kuning Bau lagi Jadi saya langsung minta karyawan saya Ke lapangan Lalu mereka lapor lagi Pak Ibu itu Mengisap air sumurnya sendiri Jadi bukan PDAM yang membagi air Kalau cuma untuk itu Ya nggak apa-apa Yang lebih parah lagi Ketika air itu masuk ke pipa kita Karena disedot oleh tetangga Bisa juga karena sistemnya satu Jadi menyedot air-air Air orang lain Jadi Kadang-kadang kita menghidupkan Mesin air kita Menyedot air PDAM Ternyata tersedot Tetangga punya Karena kan pipa itu berhubungan Pipa semua tetangga kita Juga menggunakan lane yang sama Jadi ketika disedot oleh tetangga kita Dengan sanyung mungkin yang lebih besar Air di pipa kurang Yang masuk air dari sumur Oke Ini persoalan-persoalan yang kemudian Ya ini yang pelan-pelan Kan ada juga persoalan-persoalan lain Pak Ada pipa bocor misalnya Kemudian apa ya Tidak terdata Tiba-tiba airnya terbuang begitu saja Kemudian ada pelanggan yang nggak bayar Ini persoalan seperti ini Kalau bocor Kalau bocor itu memang pekerjaan kita seumur hidup Ya Nggak mungkin lah Jadi terus ya Pak ya Sebaik apapun PDAM tetap saja ke depan ada pipa bocor Mengapa? Pipa itu kan Ada patas usia Kemudian bocor Karena faktor-faktor gangguan Ada galian Ada tekanan dari atas Macam-macam lah ya Seperti sekarang ini Ban Aceh lagi bangun Dengan uang desa Bangun buat saluran Di semua jalan kita dibawa saluran Di semua jalan kita itu ada pipa kita Lalu ada pembangunan saluran yang memecahkan pipa kita Bocor Ada yang Mungkin ada kontraktor yang baik Mereka akan lapor ke kita Bahwa MNK minta kita tangani Ada juga yang Diam saja begitu Pak? Diam saja Menutup Menutup pakai karet Sebentar Kemudian ditimbun lagi Dan itu akan Kedepan itu akan bermasalah Karena karet itu kan punya masa pakai juga Iya betul Lama-lama akan kendor Lalu Tidak sesuai standar ya Pak? Iya Saat Kalau saat Tekanan pipa kita ada Ya nggak pengaruh Mungkin airnya keluar Tapi pada saat Tekanan di pipa kita berkurang Justru air tanahnya akan masuk Ke pipa-pipa Paling tidak masyarakat sudah tahu Pak Apa persoalan Dan bagaimana operasional Dari PDAM itu sendiri Terakhir di semen terakhir Nanti kita juga akan bahas Pak Apa kabar gembira bagi masyarakat Bahwa mereka akan mendapatkan Pelayanan terbaik Dari PDAM sendiri Kita akan kembali Saat lagi Kita bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!